Al-Fatihah Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tips selamat dari fitnah Tudajjal Sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan Tidak ada satu fitnah yang besar yang menimpa umat manusia dibandingkan dengan fitnah Tudajjal Sehingga tidak ada seorang nabi dan utusan Melainkan mereka telah mengingatkan umatnya akan fitnah Tudajjal Diterangkan oleh para ulama Agar kita selamat dari fitnah Tudajjal Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan Yang pertama dan yang paling utama adalah kita menanamkan ketauhidan kita Kita menanamkan ketauhidan kita di dalam diri kita Khususnya adalah tauhid al-asma' wa sifat Kita memahami Dan mempelajari Nama-nama dan juga sifat-sifat Allah SWT Kenapa demikian? Karena Dajjal Akan mengaku dirinya sebagai Tuhan Dajjal minta disembah oleh umat manusia Maka dari itu kita harus mengetahui Sifat-sifat Allah SWT Bahwasanya Allah SWT tidak butuh makan dan minum Sementara Dajjal butuh makan dan minum Allah SWT Zat yang maha melihat Sementara Dajjal adalah makhluk Yang buta matanya Yang buta salah satu matanya Maka dengan kita mempelajari Asma' dan juga sifat Allah SWT Yang merupakan salah satu bagian daripada tauhid Maka kita akan selamat Dari fitnah Tudajjal Siapapun yang bertemu dengan Dajjal Dia akan mengetahui bahwasanya pengakuan dia sebagai Tuhan adalah bohong belaka Karena Tuhan Allah SWT Zat yang maha melihat Tidak buta sebelah matanya Allah SWT tidak butuh makan dan minum Sementara Dajjal butuh makan dan minum Kemudian hal yang kedua Ikhwat al-Islam wa khutifid din Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT Adalah Dengan kita berdoa kepada Allah SWT Memohon perlindungan dari fitnah Tudajjal Nabi SAW Dalam hadith Abu Hurairah RA Yang berdoa kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim Rahimahumallahu jami'an Menegaskan kepada kita Apabila salah seorang diantara kalian Telah selesai membaca Doa tashahud akhir Di tahyat akhir dalam sholat-sholat kita Maka hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah SWT Dari empat hal Mintalah perlindungan kepada Allah SWT Dari siksaan api neraka Mintalah kepada Allah SWT Dari siksa kubur Mintalah kepada Allah SWT Perlindungan dari siksa kubur Mintalah perlindungan kepada Allah Dari fitnah kehidupan dan kematian Dan yang paling terakhir Mintalah perlindungan kepada Allah SWT Dari kejahatan fitnah dajjal Sehingga redaksi Doa tersebut yang kita panjatkan Sebelum salam dalam sholat-sholat kita Minta perlindungan kepada Allah SWT Dari fitnah dajjal adalah Allahumma Inni a'udzubika Min'adhabi jahannam Wa min'adhabi al-qabri Wa min'adhabi al-mahya wal-mamadi Wa min syari fitnatil masih dajjal Allahumma ya Allah Inni sesungguhnya aku A'udzubika Memohon perlindungan kepada mu ya Allah Min'adhabi jahannam Dari siksaan api neraka jahannam Wa min'adhabi al-qabri Dan dari siksa kubur Wa min'adhabi al-mahya wal-mamati Dan dari fitnah kehidupan dan kematian Wa min syari fitnatil masih dajjal Dan dari kejahatan fitnah dajjal Kemudian tips yang ketiga Agar kita selamat dari fitnatul dajjal Fitnah yang sangat luar biasa adalah Dengan kita menghafal Sepuluh ayat pertama dari surat al-kahfi Dalam hadith yang sahih Dari An-Nawas ibn Sam'an Radiyallahu ta'anhu arda Nabi s.a.w. ketika menceritakan tentang dajjal Lalu beliau alaihi s.a.w. memberikan arahan kepada siapapun diantara umatnya yang sempat bertemu dengan dajjal Apa yang seharusnya dilakukan Beliau alaihi s.a.w. bersabda Faman adrokahu minkum Falyakra' alaihi Fawatihah surat al-kahfi Faman adrokaminkum Faman adrokahu minkum Maka barang siapa diantara kalian Yang sempat bertemu dengan dajjal Falyakra' alaihi Maka bacakan kepadanya Fawatihah surat al-kahfi Yaitu ayat-ayat pertama dari surat al-kahfi Berapa ayat? Dalam hadis Abu Dardak radiyallahu ta'anhu arda Nabi s.a.w. menjelaskan Man hafidha Asyra ayatin min awali surat al-kahfi Usima min fitnatil dajjal Man hafidha Barang siapa yang hafal Asyra ayatin sepuluh ayat Min awali surat al-kahfi Dari awal surat al-kahfi Jadi yang dimaksud awal-awal ayat Dalam surat al-kahfi adalah Sepuluh ayat yang pertama Jadi Nabi s.a.w. usima min fitnatil masih ad-dajjal Dia akan terjaga Allah lindungi dari fitnah al-masih ad-dajjal Dan yang keempat Dan ini yang paling utama Dan ini adalah Sesuatu yang harus dilakukan oleh semua Bagi mereka yang ingin selamat dari fitnah ad-dajjal ini Yaitu apa? Kita menyingkir, menjauh Dari ad-dajjal Jangan sekali-kali Muncul dalam benak kita Dalam pikiran kita penasaran Ingin melihat siapa atau itu dajjal Seperti apa rupanya Sudahlah kita percaya Apa yang Rasulullah s.a.w. kabarkan kepada kita Tentang ciri-ciri fisik dia Tidak perlu kita penasaran melihatnya secara langsung Kenapa? Nabi s.a.w. Telah menjelaskan kepada kita Dalam hadis Imran ibn Hussein Radiyallahu arda Lihat Imam Muslim rahimahullah ta'ala Beliau mengatakan Man samia Annad-dajjal aqad kharaja fal yan'a'anhu Barang siapa yang telah mendengar bahwasnya dajjal telah keluar Dajjal telah keluar Maka hendaknya dia lari darinya Menjauh darinya Lari sejauh-jauhnya Jangan dekati dia Jangan datangi dia Kenapa? فَوَلَّهِ أَنَّ الرَّجُلَ لَا يَأْتِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُوا أَنَّهُ مُؤْمِنِ فَا يَتَّبِعُهُ Demi Allah Karena akan ada seseorang yang merasa penasaran dengan dajjal Lalu dia mendatanginya dengan penuh percaya diri Dia pede bahwasannya dia bisa menjaga keimanannya Dia bisa mempertahankan akidahnya Dia tidak mungkin terfitnah dengan dajjal Dengan iman yang dia miliki وَهُوَ يَحْتَسِبُوا أَنَّهُ مُؤْمِنِ فَا يَتَّبِعُهُ Tapi ternyata dia akhirnya mengikuti dajjal Kenapa? مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُحَدْ Karena saking hebatnya fitnah-fitnah syubuhat yang ditebarkan oleh dajjal Yang dilontar oleh dajjal Oleh sebab itu Ikhwat al-Islam wa khatifiddin Saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah SWT Padang siapa? Di antara kita yang ingin selamat Dari fitnah yang sangat luar biasa ini Yang sedikit sekali orang bisa selamat darinya Kecuali mereka-mereka yang dijaga oleh Allah SWT Maka lakukanlah empat hal ini Kalaupun kita tidak menemui dajjal Maka pesankan kepada anak keturunan kita Kita wasiatkan kepada mereka untuk melakukan empat hal ini Yang pertama perkokoh keimanan Perkuat tawhid khususnya tawhid al-asma'u wa sifat Kita mengenali dan mempelajari memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah SWT Yang kedua adalah Berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal Yang ketiga Menghafalkan 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi Dan yang keempat dan ini yang paling manjur adalah Kita menjauh, lari sejauh-jauhnya Saat kita mendengar dajjal telah keluar Semoga yang sedikit ini bermanfaat Mohon maaf atas segala kekurangan Kebenaran semata dari Allah SWT Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya Semoga Allah SWT mengampuninya Dan semoga Allah SWT menyelamatkan kita Dan juga anda sekalian dari fitnah dajjal dan juga anak keturunan kita Demikian Subhanakallahumabihamdik Asyidu an la ilah ila anta Astaghfiruka wa tubulaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh